Kids, hari ini adalah peringatan hari Kartini. Hari peringatan dari perjuangan ibu R.A. Kartini yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Untuk mengenal sosoknya lebih dekat, yuk Great Kids akan menunjukkan beberapa fakta menarik tentangnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Singkatan nama R.A. yang punya dua arti berbeda. Umumnya, nama ibu Kartini lebih dikenal dengan R.A. Kartini. Tapi kamu tahu artinya? Berdasarkan tradisi Jawa, ini adalah singkatan dari gelar yang dipunya ibu Kartini. Karena ia adalah keturunan keluarga bangsawan. Saat ia belum menikah, R.A. ini singkatan dari Raden Ajeng. Pada saat ia sudah menikah, singkatan R.A. menjadi Raden Ayu. Jago bahasa Belanda Walaupun ibu Kartini berasal dari keluarga bangsawan, ia juga sempat mengalami kesulitan untuk bisa sekolah. Orang tuanya mengharuskan ibu Kartini untuk menimba ilmu hanya sampai sekolah dasar atau SD. Tapi ia nggak putus asa. Ia tetap berusaha untuk belajar bersama dengan teman-teman perempuannya, mulai dari belajar menulis, membaca, hingga belajar bahasa Belanda. Karena kerja kerasnya dalam belajar inilah membuat ia akhirnya jago dalam bahasa Belanda. Dengan bahasa Belanda, ia mulai mengirimkan surat kepada sahabat penanya, berisikan tentang bagaimana keadaan pendidikan di Jawa. Surat-surat ini kamu bisa baca dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitla Terang. Suka membaca Selama sekolah, ibu Kartini muda sangat suka membaca buku. Dan kebanyakan buku dalam bahasa Belanda. Buku-buku yang pernah dibaca olehnya adalah surat kabar yang terbit di Semarang oleh The Lokomotive. Karena ia sangat suka membaca, membuat ia menjadi sosok yang punya pengetahuan yang luas mengenai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Karena hal ini juga, ia menjadi mulai merasa prihatin dengan masalah emansipasi wanita. Mendirikan sekolah khusus untuk perempuan Pada 1903, bu Kartini berhasil mendirikan sekolah khusus perempuan dengan izin suaminya dan juga bantuan pemerintah Belanda. Ia mendirikan sekolah khusus perempuan pertama tanpa memandang status keluarga. Meninggal saat masih muda Beberapa hari setelah melahirkan anaknya, bu Kartini meninggal dunia. Tepatnya pada 17 September 1904, saat ia masih umur 25 tahun. Setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada 2 Mei 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Selain itu, tanggal lahir Bukartini 21 April ditetapkan sebagai peringatan hari Kartini. Hal ini dilakukan untuk menghormati jasa-jasanya dalam memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia. Bagaimana kids, hebatnya perjuangan ibu R.A. Kartini untuk pendidikan bagi perempuan di Indonesia? Selamat hari Kartini! Terima kasih telah menonton!